Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tip kefa halukum jami'an Bagaimana kabarnya Adik-adik teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya Semoga semuanya pada sehat ya Dan semoga semuanya ada dalam Hindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tip di video kali ini Kita akan belajar Mufrodat bahasa Arab Tentang sekolah Tip Apa sih bahasa Arabnya sekolah? Ini nih seringkali kita belajar Mengenai sekolah Seringkali kita mendengar tentang Sekolah Apa sih bahasa Arabnya sekolah? Ada yang tahu? Ya bahasa Arab sekolah yaitu Al-Madrosah Madrosah itu artinya sekolah Nah jadi tidak asing kan Dengan bahasa Madrasah itu Dengan bahasa Madrosah itu Jadi Madrosah itu artinya sekolah Oke Karena sering kita mendengarnya Baik itu dari ibu kita Ataupun dari teman kita Ataupun dari Orang lain Ataupun diri kita yang mengatakan Madrasah Seperti halnya seperti ini Yuk ah ke Madrasah Yuk kita ke Madrasah Nah seperti itu Tip yang pertama yaitu Madrosah Madrosah itu tadi artinya sekolah Nah untuk jamanya Yaitu Madaris Berarti kalau jam itu kan banyak Nah kalau sekolah itu Madrosah Kalau sekolah-sekolah Sekolahnya banyak Misal sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, sekolah Dan lain-lain Banyak ya sekolahnya Nah maka itu pakai jamanya Yaitu Madaris Madrosah Madrosah jamanya Madaris Madrosah sekolah Madaris Sekolah-sekolah Tip Sekolah negeri Nah kan sekolah itu ada sekolah negeri Ada sekolah swasta Nah untuk sekolah negeri Bahasa Arabnya yaitu Madrosatun Hukumiyah Madrosatun hukumiyah Atau bisa juga Madrosatun resminya Ya Kemudian sekolah swasta Yaitu Madrosatun ahliyah Madrosatun ahliyah Nah kalian Sekolahnya di mana? Di negeri apa di swasta? Nah Kalau di negeri berarti Nama sekolah kalian Madrosatun hukumiyah Kalau di swasta berarti Madrosatun ahliyah Taip Kemudian Pon Ponpes Pondok pesantren Siapa disini yang mondok? Nah bahasa Arabnya Ponpes Yaitu Pondok pesantren Adalah Makhadun Makhadun itu Ponpes Kemudian Jamaknya Ma'ahid Ma'ahid Jama Jama Dari kata Makhadun Makhadun itu Ponpes Kalau Ma'ahid Ponpes Ponpes Ponpesnya banyak Pendok pesantrenya banyak Kemudian TK TK itu Rawabatul Atfal Ya Rawabatul Atfal Artinya TK T Belanjut Universitas Jama'atun 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 Itu Universitas Ya Jama'atnya Jama'atun Kemudian Fakultas Fakultas itu Kuliah Kuliah Itu artinya Fakultas Dan Jama'atnya Yaitu Kuliatun Kuliat Jama'at Dari kata Kuliah Tip Fakultas Syariah Nah Siapa Teman-teman Yang disini Yang Belajar Di Fakultas Syariah Nah Bahasa Harapnya Kuliatus Syariah Kuliatus Syariah Artinya Fakultas Syariah Tip Fakultas Da'wah Kuliatu Da'wah Kuliatu Da'wah Artinya Fakultas Da'wah Kemudian Fakultas Pendidikan Kuliatu Tarbiah Kuliatu Tarbiah Artinya Fakultas Pendidikan Fakultas Sastra Kuliatul Adab Kuliatul Adab Artinya Fakultas Sastra Fakultas Kedokteran Kuliatu Tip Kuliatu Tip Artinya Fakultas Kedokteran Kemudian Fakultas Hukum Kuliatul Hukuk Fakultas Hukum Apa? Kuliatul Hukuk Fakultas Teknik Kuliatul Handasah Kuliatul Handasah Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Kuliatul Iktisod Kuliatul Iktisod Artinya Fakultas Ekonomi Tip Laboratorium Laboratorium Itu Ma'amal Ma'amal Yang mana Jamaknya itu Ma'amil Ma'amil Artinya Laboratorium Laboratorium Banyak Berarti ya Lebahasa Laboratorium Bahasa Tadi Laboratorium Itu Bahasa Arabnya Ma'amal Kalau Bahasa Bahasa Arabnya Lugoh Berarti Laboratorium Bahasa Itu adalah Ma'amal Lugoh Semester Faslun Faslun Semester Semester Bel Bel itu Jaros Jaros ya Jamaknya Ajaros Dekan Amid Jamaknya Umada Wali Wali Kelas Wali Yulafas Wali Wali Yulafas Wali Artinya Wali Kelas Pramuka Praja Muda Karana Pramuka Bahasa Arabnya Kasyaf Kasyaf Jamaknya Kasyaf Jadi Kalau Memuk Pramuka Hei Hei Yuk Kita Kasyaf Yuk Kita Kasyaf Yaudah Sekarang Kita Ganti Kalau Mengajak Pramuka Itu Jangan Pakai Pramuka Tapi Dengan Bahasa Arab Supaya Kita Tidak Lupa Teman Teman Yuk Kasyaf Kasyaf Apa Itu Kasyaf Nah Jadi Kita Ingat Bahwa Kasyaf Itu adalah Pramuka Kartu Bil Pokoh Jamannya Baupo Ik Kartu Mahasiswa Bitokotundirosiyah Bitokotundirosiyah Artinya Kartu Mahasiswa Sekretaris Sikrotir Atau Katib Sikrotir Atau Katib Itu Sekretaris Artinya Kantor Idar Idarotun Artinya Kantor Jamannya Idarot Kantor Guru Maktabul Asatid Maktabul Asatid Artinya Kantor Guru Tip Mungkin Itulah Beberapa Mufrodat Yang berhubungan Dengan Sekolah Ada Berapa Mufrodat Hari ini Yang telah Kita Pelajari Mungkin Ada 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 8 Mufrodat Yang kita Pelajari Apabila Ada Kekeliruan Dari saya Baik dari segi Pengucapan Penulisan Mohon Dibenarkan Kalau boleh Tulis di kolom Komentar Semoga Bermanfaat Anamiko Azet Ilaliko Don't forget To like, comment, and subscribe Dan aktifkan notifikasinya Supaya kalian tidak Ketinggalan video Pembelajaran Bahasa Arab Berikutnya Ilaliko Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.